Intro Agar anak-anak ceria saat mengikuti kegiatan posyando di Dosun Tugu, TNI menyediakan berbagai macam permainan anak. Permainan edukasi ini pun lebih menarik dan membuat anak-anak merasa nyaman. Ketenangan anak dapat membuat ibu-ibu merasa nyaman, seperti yang terlihat di posyando Dosun Tugu, Desa Jatiwarno. Selesai anak-anak mengikuti pemeriksaan, mereka dipersilahkan bermain dengan bebas. Permainan yang diperuntukkan anak-anak adalah permainan edukasi yang disediakan Satgas TMMD 109 Karanganyar. Diharapkan adanya permainan tersebut mampu merangsang tingkat kecerdasan anak. Di sisi lain dengan kegiatan posyando, masyarakat bisa mendapatkan informasi kesehatan dan lainnya. Kedu ini sepertinya banyak permainan ya, Bu? Iya, karena saya kan juga punya balita, jadinya ini istilahnya untuk belajar Dini, balita saya juga. Jadi untuk bersama. Itu berapa banyak permainannya, Bu? Berapa ya, Pak? Kalau cuma lima permainan ada. Itu biasanya anak-anak suka bermain di seluruh, yang datang ke sini? Alhamdulillah suka. Itu fungsinya untuk apa itu, Bu? Untuk, kalau saya pribadi, untuk mempelajari Dini berhitung anak saya, mengajarkan warna, mengajarkan bongkar pasang, seperti itu. Ini dalam rangka PKK, tiap jemat sekali, untuk supaya anak-anak di Desa Njatiwarno, Dusun Tugu, memberikan pengertian tentang makna imunisasi atau kesehatan bagi anak-anak yang masih balita. Perantai ini di sini apa? Terutama membantu masyarakat dalam rangka memberikan solusi tentang makna arti kesehatan. Tim Liputan, KSCV